Saudara, sejak serangan pertama kelompok Hamas pada Sabtu pekan lalu, militer Israel tak henti melancarkan agresi militer. Kementerian Luar Negeri Indonesia berupaya mengevakuasi 143 WNI yang tersebar di Palestina, tepi barat, dan juga Israel. Video ini menjadi klaim pasukan pertahanan Israel atas serangan ke lokasi yang diduga menjadi kompleks militer dan gudang senjata milik kelompok Hamas. Dalam rilisnya, pasukan pertahanan Israel menyebut telah menyerang 750 sasaran di jalur Gaza Utara, sejak Kamis hingga Jumat pagi. Lewat serangan itu, militer Israel memerintahkan 1 juta warga Gaza Utara Palestina untuk mengungsi. Tidak cuma kompleks militer Hamas, serangan udara Israel juga menghantam kota Rafah di jalur Gaza. Serangan di kota ini menjadi balasan Israel dari serangan Hamas sebelumnya. Banyak korban berjatuhan di kota yang berbatasan dengan Mesir ini. Warga dibantu tim medis, palang merah setempat, mengevakuasi warga yang terjebak, reruntuhan. Di Gaza, warga juga terus mencari para korban di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan udara Israel. Kantor kemanusiaan PBB melaporkan, serangan udara Israel di Gaza telah menghancurkan seribu rumah sejak Sabtu lalu. Militer Israel telah memerintahkan warga di Gaza untuk meninggalkan kota. Perintah ini memicu kemanikan warga Israel dan petugas kemanusiaan yang berada di Gaza. Gelombang pengungsi terlihat mulai meninggalkan kota. Ratusan warga membawa barang menggunakan mobil, bahkan gerobat. Jika sebelumnya serangan udara Israel sudah menyasar Gaza, kini tank-tank Israel mulai mendekati perbatasan Gaza. Evakuasi warga Indonesia yang tersebar di Palestina, tepi barat, dan Israel tengah diupayakan. Kementerian luar negeri menyiapkan sejumlah opsi, seperti berkomunikasi dengan perwakilan RI dan negara-negara di ASEAN. Opsi evakuasi melalui jarur darat diupayakan melalui Jordania, Cairo, dan Mesir. Kalau lewat udara, dengan penerbangan komersial menuju negara ketiga. Ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sapir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Kita menyusun rencana kontijensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Entah kapan dan bagaimana konflik Israel-Hamas akan berakhir. Namun, perang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga kini menghadapi kekurangan pasokan listrik dan air. Bahkan sebuah perusahaan listrik lokal mengumumkan, cadangan bahan bakar sudah menipis. Listrik di Gaza dan sekitarnya akan padam. Hal ini tentu akan mengganggu layanan kemanusiaan di rumah sakit.